lebih baik di kelasnya itu yang membuat dia mungkin orang melakukan pilihan-pilihan ke Honda Brio, lah kalau Avanza kemudian posisi nomor 2 ini, karena Avanza ini adalah MBV yang memang benar-benar sudah melekat di hati masyarakat ketika memilih mobil keluarga, lah kalau Honda Brio ini mungkin untuk mobil charge-mobil charge eksekutif muda, atau keluarga-keluarga kecil, seperti itu ya, jadi bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Satoni pada video kali ini, saya akan berbicara tentang top sale brand motor 2022 saya sudah berusaha mencoba mencari data-data penjualan dari awal tahun hingga akhir tahun, tetapi banyak data yang masih belum dikeluarkan oleh para surveyor-surveyor ya, para pekerja-pekerja survei, saya menemukan data hingga Agustus 2022 jadi selebihnya itu per tiap bulan, tiap bulan kalau tiap bulan sampai akhir Oktober ada, akan tetapi yang saya butuhkan adalah selama tahun 2022 sehingga data ini di tahun 2022 ini saya mendapati 20 data ini yang dilakukan oleh Geigindo kemudian yang terkait dengan merek ini ada good start nah tentunya jika teman-teman menyimak video saya yang terakhir kemarin jadi salah satu mobil yang paling laris itu apa ya tentunya itu adalah Toyota lah tentunya pada video kali video itu itu saya tidak berbicara seperti hal data sama sekali ya jadi kebetulan saat ini Toyota lagi-lagi menguasai pasar ya dengan total penjualan kalau Januari hingga Agustus dari data Geigindo ini terjual 600.000 digara 637.040 unit ya jadi 600.000 3637.040 unit itu yang terjual mobil yang terjual selama periode Januari hingga Agustus 2022 nah Toyota ini berdasarkan Geigindo ini pada peringkat yang pertama yakni dengan total penjualan 200.000 2.700 ya bayangkan ini menguasai pasar ya dengan penjualan atau ketika diprosentase dari 20 data yang diambil oleh Geigindo itu mencapai 31,8% posisi yang kedua ada Daihatsu dengan penjualan 123.584.000 ya 19% kemudian kemudian di posisi ketiga Honda 11% dengan penjualan 75.416 ya kemudian Mitsubishi di nomor 4 10% 69.9% 69.386 ya Suzuki di posisi nomor 5 dengan penjualan 50.500 55.647 kemudian Mitsubishi Fuso 23.982 di posisi yang ketujuh Isuzu dengan penjualan 20.720 di posisi 8 Haino 17.843 dan ini ada data-data hingga 20 data yang posisi yang penjualannya paling rendah 0,1% versinya Geigindo ini adalah Morris Gerens jadi Morris saya masih begitu jarang menemukan ya untuk Morris perlu nanti saya buat kontennya si Morris ini produk-produknya Morris ini biar saya kenal karena ini dari 20 brand yang disurvei oleh Geigindo sepertinya saya yang masih asing ini adalah Morris yang asing yang berselingkuran di FSK jadi kayaknya 2 brand itu perlu saya buat konten ya biar saya sambil belajar jadi seperti itu teman-teman dan tentunya nanti akan saya tampilkan data-data itu semoga ini bisa menunjukkan kepada teman-teman bahwa brand penjualan yang paling banyak itu yang akan memudahkan kita ketika kita membeli sebuah kendaraan ya tentunya ada plus minusnya seperti yang telah saya sebutkan kemarin nah kenapa Toyota menguasai penjualan ini harisnya Geigindo ternyata dari versi good tapi ini kita bisa tahu penjualannya merek apa saja jadi yang pertama penjualan paling bagus itu ternyata dari Honda jadi Honda Brio 27.738 unit terjual di tahun 2022 kemudian posisi kedua Toyota Avanza dengan penjualan 25.337 unit Innova 23.592 unit kemudian yang keempat Toyota Toyota RS 21.405 kemudian nomor 5 Daya Susigra 21.190 unit kemudian yang ke-6 Toyota Veloz 17.831 posisi nomor 7 Honda BR-V terjual 16.465 dan Toyota Carlyer 14.338 unit 20 mobil terlaris ini ternyata berapa ini berarti 1 2 3 4 5 5 diantaranya adalah brand Toyota makanya Toyota memiliki posisi yang paling baik pada penjualan di tahun ini dan tentunya tidak hanya tahun ini tahun-tahun sebelumnya juga menguasai pasar walaupun untuk mobil terlaris saat ini adalah Honda Brio mungkin karena dia Citica kecil harganya yang tidak begitu mahal dan juga bukan termasuk mobil-mobil sekelas LCG gitu ya walaupun memang dia murah kelas LCG tetapi dia lebih baik di kelasnya itu yang membuat dia mungkin orang melakukan pilihan-pilihan ke Honda Brio kalau Avanza kemudian posisi nomor 2 ini karena Avanza ini adalah MBV yang memang benar-benar sudah melekat di hati masyarakat ketika memilih mobil keluarga kalau Honda Brio ini mungkin untuk mobil eksekutif muda atau keluarga kecil seperti itu ya jadi mungkin itu saja yang bisa saya raporkan pada video kali ini semoga bisa membantu teman-teman dan juga menambah referensinya walaupun tadi hanya isinya adalah angka-angka tetapi angka-angka ini sejatinya ini adalah sesuatu yang bisa kita pertimbangkan ketika kita tidak merawat sebuah mobil atau memilih mobil untuk dijadikan kendaraan pribadi kita jadi itu saja semoga saja bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk selamat menikmati selamat menikmati terima kasih